PEDOMANRAKYAT.COM Makassar, viral salah seorang warga Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Amiluddin meninggal dunia setelah melakukan perekaman IKTP di kantor Dinas Catatan Sipil, Duscapil, Selasa, tanggal 15 Maret tahun 2022, Amiluddin dikabarkan telah dirawat di RSUDH Andi Sultan Daeng Raja Bulukumba sejak 3 hari yang lalu dengan diagnosa penyumbatan usus. Olehnya itu, setelah dilakukan observasi maka Amiluddin harus menjalani operasi. Karena tidak memiliki BPJS, maka pihak rumah sakit menawarkan untuk menggunakan surat keterangan tidak mampu. Namun, tawaran dari rumah sakit ditolak oleh pihak keluarga pasien, keluarga meminta keluar paksa hari Selasa siang. Setelah keluar dari RSUDH, pihak keluarga dan Amiluddin datang ke Duscapil untuk melakukan perekaman IKTP sebagai syarat untuk pengurusan BPJS. Melihat Amiluddin yang mengenakan sarung terlihat sempoyongan, sehingga saya inisiatif mengambil kursi roda untuk membawa Amiluddin ke mobil perekaman, Ujar, Kepala Dinas Catatan Sipil, Kadis Dukcapil, Bulukumba, Mulyati Nur, seperti postingan Etta Kalarinfo, Mulyati mengatakan bahwa karena sudah ada pihak keluarga sebelumnya yang datang mempersiapkan pengurusan berkas, makanya Amiluddin langsung mendapatkan layanan perekaman. Lanjutnya, tidak lama setelah perekaman Amiluddin kemudian terjatuh. Ia pun dibopong ke bangku panjang dan ternyata Amiluddin telah menghembuskan nafas terakhirnya. Saya menuntun beliau melafaskan syahadat, termasuk menenangkan istrinya yang mendampinginya, ungkapnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.